KWKU 10 Beberapa angkutan umum di Jakarta membuat angkutan umum berlomba, membuat aturan dan juga sistem baru Seperti angkutan umum U10 Angkutan ini sendiri dibagi menjadi dua, yakni antara kota menuju ke Tanah Pasir Sedangkan yang kedua adalah kota menuju ke Sunter, Jakarta Utara Dan ini berlaku setelah pukul 11 siang Dan pastinya angkutan ini membingungkan bagi masyarakat yang akan menggunakan jasa transportasi KWKU 10 Seharusnya rute terayak angkutan umum KWKU 10 melewati muara Angke, Fluid, Tanah Pasir, Gedung Panjang, Kota, Panggadua, Pademangan, Sunter Bahari, Nadia Negi Jakarta Utara hingga Sunter Permai Namun ada rute lain di luar rute resmi Jadi merawat di kawasan Tanah Pasir, Bandengan Utara, Pekojan, Jembatan Hitam, Jembatan Kambing lalu Flyover Sebelum turun di Museum Bank Indonesia Ironisnya perubahan rute ini kerap menjadikan pilihan untuk menghindari kemacetan Itu bukan kita buat baru Pak, itu hanya menupang lewat saja Karena kalau lewat trayek itu sudah di atas jam 6 Itu karena ada pasar malam satu, satu kagak ada sewanya Kedua ngejar cepat Pak Karena di Beos itu kalau mahrit itu penumpang ke lantar, satu tuh Kalau lewat belakang itu hanya numpang lewat sebenarnya, itu jalur semua benar Meski rawan memimpungkan penumpang, sejumlah pengguna angkutan tak mempermasalahkan untuk kegelap angkut uspul Uspul itu dibagi dua, kalau jam 11an ya gak sampai ke Pademangan, sampai di Beos saja Kalau dari pagi itu, kalau pagi kira-kira sampai jam 11an lah, baru sampai ke Mangado Square Ya tiap hari saya lewat saja, saya kerja lewat situ Dinas Perhubungan sebagai instansi yang berwenang mengontrol trayek dan operasional angkutan ibu kota juga mengaku kecelongan Dengan adanya kejadian uspul, hal ini sudah kita lakukan penertiban secara rutin Berdasarkan data yang kami lakukan selama ini, lebih kurang pada bulan Januari itu kita sudah melakukan penertiban lebih kurang 2.204 kenderaan yang kita tertibkan Dan memang itu rutin kita lakukan Kalaupun ada kejadian seperti U10 yang mana itu melakukan pelanggaran trayek Perlu dipahami juga oleh masyarakat bahwa sumber daya manusianya Dinas Perhubungan itu ada keterbatasan Saat ini kami di lapangan hanya memiliki 600 petugas operasional di lapangan yang melakukan penertiban Dan tentunya mereka tidak bisa full 1x24 jam Sehingga terhadap kejadian ini memang itu pasti ada kecolongan seperti itu Entah sampai kapan, manajemen transportasi umum yang buruk jadi momok penanggutkan bagi wadah ibu kota Pengawasan dan regulasi angkutan masal ibu kota mutlah diperketat agar kejadian serupa tak terulang kembali